selamat mencoba sayur nangka atau gula hijubada bahan-bahannya adalah pertama nangka ini tadi beratnya selebih kurang setengah kilo ini dauni potong-potong ini rendam air kemudian bumbu-bumbunya ini cabai merah satu on terus ini tambah cabai rawit hijau sekitar 20 biji terus ini bawang merah se-ini juga satu on juga bawang putih 8 siung terus ini jahe jahenya sekitar 30 gram atau berapa ini ini empat jempol ini empat jempol agak banyak ya di sana terus ini ada lengkuas ini lebih banyak daripada jahenya sekitar 50 gram atau setengah on kalian terus kira-kiranya nih enam enam ini jempol terus ini kunyit-kunyit sekitar tiga ruas jari ini lagi daun-daunnya ini ada daun kunyit daun jeruk empat lembar terus daun salam tiga lembar serai ini kecil-kecil dikasih tiga batang terus ini rohiko rasa sapi satu bungkus terus ini ada bumbu bumbu ini tambah bumbu ini ini ada di jual di warung-warung seandainya nggak ada kita buka aja isinya kalau ada nih isinya ada cengkeh nih dua biji ada kapulaganya juga dua biji ada mericanya sedikit sedikit nih udah bunga lawang juga segini sama ada Oh kayu manisnya nanti ini kita giling terus ini ini tambah daging tadi seperempat tetelan tetelan ini boleh-boleh enggak di skip boleh apa boleh enggak ada juga enggak papa tetap enak garam secukupnya dan minyak untuk menggoreng dan santan sekitar 8 gelas atau atau satu kilo setengah Oke disana kita mulai membuatnya pertama ini akan dengan blender semuanya ini dulu semuanya bumbunya dihaluskan sekarang enggak unigiling ya ini blender sebenarnya sebelum ini blender ini potong-potong oke udah selesai dipotong semuanya kemudian kita potong juga cabai merah biar gampang di blender Oke udah selesai ini potong semuanya kemudiannya sekarang ini unigiling pakai patu giling-giling di sana kasih air dikasih garam selamat menikmati perdagakat ini emg menyentuh penesan Oke udah selesai semuanya tinggal kita menggiling bumbunya yang banyak ini di blender juga enggak papa cuman ini takut enggak halus aja Oke sekarang kita tumis Hai kita lanjutkan disana ini apa wajahnya udah dipanaskan udah unikasi minyak goreng secukupnya karena bumbunya agak banyak jadi minyaknya banyak ya nanti sekarang kita masukkan bumbu yang kita blender tadi semuanya semua daun-daunnya juga kita masukkan nih daun cuci dan kunyit kita ikat serai salam dan daun jeruk jangan lupa subscribe ini ya dan ikan loncengnya ini kita timis sampai hari ini udah udah wangi kemudian kita masukkan tetelannya tadi dagingnya udah ini cuci tadi ya kalau seandainya nangkanya keras boleh dimasukkan sekarang bareng sama daunnya tapi ini di tempat ini ini nangkanya agak lembut ini masukkan nanti setelah santannya mendidih ini kita masak sampai dagingnya se-ini se-apa setengah matang biar dagingnya agak empuk dulu dikit seandainya agak kering boleh disana kasih air sedikit biar nggak gosok kemudian kita masukkan santannya kemudian kita masukkan santannya kita aduk-aduk biar nggak pecah sampai mendidih nanti kalau udah mendidih kita masukkan nangkanya udah mendidih tapi kita tunggu sebentar baru kita masukkan nangkanya nangkanya oke kita masukkan nangkanya Bismillahirrahmanirrahim kita masukkan nangkanya kita masukkan nangkanya udah mateng udah mateng diaduk juga ya di sana biar nggak lengket di bawah-bawahnya juga oke di sana kita masukkan nangkanya sepertinya udah mateng udah nangkanya udah mulai ini mulai mulai benak kita koreksi garamnya dan kita masukkan roi korenya sampai lukis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati